Baru melihat barongannya sudah popol ya, karena di Indonesia ini jarang ada sekolah yang punya barongan. Bukan barongannya, tapi sultan sini mengenai barongan itu apa? Sultan dia, Menjaga yang lama yang baik, barongan baik. Barongan baik. Aminnya, AC-nya 24 jam. Tanpa energi. Dan kita, Kita ambil, gak jadi masalah. Jadi barongan ini lompat-lompat. Sampai ada seorang musib Qarikah. Dari Syria datang di sini. Dan tidak kita jamu di rumah kita, tidak kita jamu di sana, tapi kita jamu di bawah barongan. Segala macam persiapan garan, kita siapkan sekarang. Seh, biar diawakan besar, dikasih makanan-makanan termasuk es tebu. Masya Allah, senangnya. Padahal beliau kita inapkan di hotel di Surabaya. Itu rasanya yang lebih nikmat di sini, di bawah naungan barongan. Ini ikmat dasar, alia, miliwan kita. Alhamdulillah. Jadi, Saya sebagai yang mendirikan, Itu senang. Saat ini saya bisa memutar zaman, Satunya di sekolah di sini lah. Kalau di sekolah lagi, Ganti yang lainnya juga lah. Yang ketiga, Kita punya SD. SD antawir ya. Kalau sekolah-sekolah yang lain biasanya internasional. Ya ngopo tuh, sekolah internasional itu. S internasional itu sudah ngopo. Wah, bangsa kita itu punya sesuatu yang luar biasa. Punya konsep yang luar biasa. Pasukan jengiskan, Itu gak pernah bisa kawah. Hanya kalah dua kali di Indonesia dan Korea. Bayangkan. Hanya kalah, Pasukan jengiskan Lujino itu loh. Itu dulu tuh menangan semua. Yang dimana-mana takut oleh beliau. Dia kawah, Di Jawa. Yang dua, kalah di Korea. Kenapa luar biasa? Kita punya kekuatan dunia. Yang itu kita lupakan, Kemudian selalu mengambil dari sana. Dari Eropa, Dari Amerika. Seakan-akan apa yang datang disana itu baik. Mengerosin paling rusak itu dari sana. Kita segalanya punya. Nah itu yang kita coba. Antawirnya, Itu nama kecil dari pangeran di Pergurus. Seorang santri. Yang jiwa nasionalisme luar biasa. Merepotkan Belanda sampai lima tahun. Sampai bangkrut. Sampai bangkrut Belanda. Musuh waktu itu. Bayangkan kalau antawirnya ini arei pitul ikun. Loro di antaranya tadi. Loro lucu lucu. Loro pitul ikun nanti jadi tipu negara semuanya. Luar biasa. Sayang tadi waktu kita prosesnya nanti lagi lagi lagi. Maksudnya pakai pelangon lagi. Pelali pelangon. Jadi semangatnya. Kita coba gali Jawa. Kita bunuhkan Islam. Menjadi Islam Nusantara. Dipadukan dengan. Sehingga khas. Karena di Jawa itu ada. Ada koca-koca yang luar biasa. Misalnya. Sukih tanpa buntung. Itu. Semangatnya jaman dari hadis Rasulullah. Sukih itu gak perlu banyak uang. Sukih tanpa buntung. Sakti tanpa aji. Uang. Sakti. Tapi gak perlu ngerapal sesuatu. Kalau. Sakti dia masih membawa. Membaca kizip. Ah biasa. Ya. Sakti itu mungkin dia. Membaca kizip setiap hari. Kizip Nasr. Atau kizip Bahar. Setiap hari. Ah ya biasa. Tapi kalau dia sakti. Tanpa harus membaca apa-apa. Ini baru luar biasa. Artinya apa? Dia kontak langsung dengan Tuhan. Kekuatan dia. Kekuatan Tuhan. Orang yang seperti ini. Yang di dalam fadzat kajus Rasulullah. Orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah itu hanya dua yang dilakukannya. Pertama. Setia kepada yang dipartukan. Yang kedua. Senantiasa melaksanakan yang disunahkan. Kalau dua hal yang dikerjakan. Maka Allah akan mencintainya. Kalau Allah mencintainya. Allah menjadi matanya. Dengan mata itu seseorang melihat. Allah berkenan menjadi telinga. Dengan telinga itu seseorang mendengar. Allah berkenan menjadi tangan. Dengan tangan itu seseorang menggantung sesuatu. Allah berkenan menjadi kaki. Dengan kaki itu seseorang melangkap. Bayangkan. Kalau orang melihat dengan mata Tuhan. Kan dilihat lho kok bom. Terus kaki itu seseorang lho kok bom. Bismillah. Sing lorot. Tentok waras. Sing mualu. Pusing stres. Hanya dengan satu kalimat. Sabar. Waras. Karena dia tidak pernah berbicara dengan dirinya sendiri. Dia berbicara. Mau wakili. Kalimatnya Tuhan. Hadirin Raffi Makhulullah. Jadi pendidikan kita seperti ini. Yang terakhir yang baru kita dirikan adalah. Mahat Ali. Tadi anak-anak yang kita alami itu ada sembilan. Mahat Ali. Mahat Ali ini konsepnya adalah. Embirio dari perguruan tinggi yang akan kita dirikan 3-4 tahun ke depan. Mahat Ali ini adalah alumni alia. Yang sekarang ini membantu pesantren. Mengabdi pesantren. Untuk momongmu. Untuk momong anak ini. Butuh tenaga yang penuh semangat. Pengetahuannya menengah. Umurnya tidak jauh berbeda dengan anak-anak ini. Kalau saya. Saya sudah hampir 60. Kalau sekarang. Kelihatan masih 27. Ya kita ketahui saja. Tapi aslinya sudah mendekati 60. Saya dengan anak ini terlalu jauh. Saya sudah tidak paham bahasanya anak-anak ini. Soalnya bahasa galau. Saya tidak ngerti. Gigi. Bahasa gini belak-balik. Kok anak gigi? Tak tahu. Gigi. Tak tahu kan. Kok tidak jelas. Ada bahasa-bahasa yang lain. Yang sering saya tidak paham. Mereka punya bahasa-bahasa. Nah kalau yang menangani seusia saya. Anak-anak ini mesti stress. Tidak nyambung bahasanya. Maka perlu. Anak-anak yang menengah. Seperti besar-besar. Yang masih muda. Semangatnya oke. Dan luar biasa. Tidak mau kuliah ya. Padahal semuanya ini bisa. Sudah masuk perguruan gigi. Sebabatnya. Baik lewat gigi. Misi atau. Lewat yang lain-lain. Yang tidak mau kuliah. Setahun. Ikut bersama saya. Ini luar biasa. Dan bersedia. Setiap pagi. Dia. Menangani kantin. Menangani kooperasi. Masuk kamar. Untuk ngeceknya almari anak. Apakah almari itu di kancing. Atau enggak. Atau baju-baju disampirnya di almari atau enggak. Ikut tugasnya. Dan nyapu kamar. Sampir bersih. Ngoreksi anak yang sakit. Melaporkan kan sekolah. Dan seterusnya. Mendinok. Tenaga yang menangani. Tenaga yang menangani. Kita layani. Dengan dosen-dosen terbaik. Ada. Direktur Mahatali adalah. Ustadz Arief Budyono. RCMA. Sekarang. Lagi disertasi dokter. Kemudian. Ustadz Ibn Hajar. Beliau adalah santinya. Sayyid Maliki. Kedas Allah Sirrah. 15 tahun. Dio disana. Yang ketiga adalah. Ustadz Said. Dio adalah. Riz Boyo selesai. Di Yaman selesai. Tentu kita. Yang keempat adalah. Ustadz Hari. Yang memang. Spesialis. Jadi menurutasi di Quran. Dikasih pelayanan pendidikan. Sebagai. Wujud terima kasih pesantren. Kepada. Dan ini. Menjadi embryo. Pesantren yang akan kita. Ah. Peguran tinggi yang akan kita. Dirikan beberapa tahun yang akan datang. Ini sebenarnya lihat. Sebelah barat ini sudah kita uruk. Yang sebagian tadi sudah kita. Tempat parkir. Ini akan kita buat tempat parkir. Garang pesantren yang punya tempat parkir. Kita akan punya tempat parkir. Jadi pandangan masuk. Punya parkir. Tiga tahun. Dua tahun ke depan. Atau enggak sampai itulah. Nanti parkirnya sudah nyaman. Seperti tempat wisata. Kemudian timur. Di tebu-tepu. Kita. Tepu-tepu ini. Kita sudah. Hamparan tebu ini. Separuh sudah milik kita. Bahkan punya aneh Abu Dizal Bakri. Punya di situ. Sudah kita beli. Jadi. Abu Dizal Bakri punya sawah di situ. Kita beli. Sakti. Dan di luar tutup gerbang ini. Ke utara. Kita sudah mulai beli. Sudah mulai beli. Ke utara. Jadi kalau. Dari sana. Sana. Itu satu kilo. Apalagi dengan santri belanang baru ini. Ditambah dua aban jenengan. Ini empat. Lima tahun ke depan. Santri kita akan terbeda. Oleh karena itu. Tolong. Putra pendidik. Karena besarnya pesantri ini. Ya bukan karena. Kiai dan guru-gur. Besarnya pesantri ini juga. Dari putra putri panjeningan. Oleh karena itu. Berikan motivasi yang terus-menerus. Agar anak-anak ini. Bersama dengan tanjeningan. Saya. Dan para asatid. Usah mengantarkan anak-anak ini. Menjadi anak-anak yang mulia. Di masa yang akan datang. Bapak ibu. Rahimahullah. Jadi pendidikan kita. Jampu 7-4. Adalah. Mencerdakan. Seperti sekolah yang lain. Jangan malu. Setelah kita. Jangan masuk di kantor SMP. Mari ada. Guru dari sekolah yang lain. Pelah besar di Kian. Masuk. Di kantor SMP. Subhanallah. Kalian. Subhanallah. Kayak bang. Masuk. Korsinya aja. Beli dari mana ya. Bagus sekali. Sekali-sekali masuk ke kantor. Gak alih. Abang jangan bisa lihat. Peruskataannya. Dengan lihat. Kampornya. Dengan lihat buruk-burunya. Tanyakan kepada. Kutat-kutatnya dengan. Apa sering kosong? Kalau bewa sering kosong. Jangan marah-marah. Sampaikan ke saya. Nanti kepala sekolah lain. Tak jauh berita. Iya. Jami sering kosong. Insya Allah. Peluk dan. Sangat sungguh-sungguh. Sangat sungguh-sungguh. Jam 7 sampai jam 4. Jam 3. Ini adalah. Sekolah. Yang subtansinya. Menyedaskan. Jam 4. Sampai besok pagi. Itu wilayah pesanjang. Yang subtansinya adalah. Tuduh. Melakukan sesuatu. Anak didorong. Untuk melakukan apa saja. Bermacam tugas. Mulai dari sore sampai malam hari. Anak itu tengok-tengok di depan itu. Sambil membawa sapu. Jam 1 malam. Jadi bersihnya. Ini bukan hanya sore. Nanti jam 12 malam. Anak juga nyapu. Bukan masalah bersihnya. Tapi tanggung jawabnya. Karena menurut penelitian kami. Orang yang berhasil di dunia itu. Rumusnya sama. Rumusnya sama. Jadi apa saja rumus. Jadi PIAI. Jadi ustaz. Jadi pengusaha. Jadi pegawai. Jadi pejabat. Rumusnya sama. Rumusnya apa? Yang pertama tanggung jawab. Rumusnya tanggung jawab. Kita ajarkan kalau anak piket. Malam hari. Jam 1. Kamu harus duduk di kursi ini. Maka. Saya datang jam 1. Mana piketnya? Aku disana. Ayo duduk disini. Pagi hari saya datang disini. Pintu gerbang masih kotor. Piket tadi malam siapa? Cari. Bawa kesini. Ini masih kotor. Tadi malam kamu gak nyapu. Tidak selalu berhasil. Tapi itu yang saya lakukan bertahun-tahun. Walaupun tidak selalu berhasil. Selalu saja kotor disini. Tapi selalu saja saya panggil. Gak apa-apa. Paling gak di memori mereka tercatat. Oh iya. Saya harus bertanggung jawab. Karena orang besar dimanapun. Rumusnya satu. Di antaranya. Tanggung jawab. Kerja keras. Berani. Kreatif. Maka di luar kelas. Anak banyak melakukan. Ini semua. Adalah simbol. Para bapak. Simbol. Simbol apa? Kakak kelasnya. Nyambut adiknya. Ini membuat itu berhari-hari mereka. Mereka. Ini mereka mengaikan sampai jam 1, jam 2. Umok. Kayaknya. Gak ini. Lopo-lopo ini. Mereka umok berhari-hari. Artinya kakak kelasnya. Menyambut adik. Dan mereka bekerja keras. Untuk bisa adiknya kerasan. Oleh karena itu. Kalau adiknya masih ada masalah-masalah. Sampaikan ke. Pembimbingnya. Di tiap kamar. Ada kakak klaknya. Kenapa kok tidak ustad. Sekali lagi. Kalau ustad itu kadoan. Kalau ustad itu. Gak paham bahasanya anak. Dan juga gak ngerti. Psikologi menangis. Dia agaknya ustad itu. Jangan nangis susah. Gak. Definisi nangis. Khususan. Nanti ustad. Salah. Waktu itu. Khususah. Padahal ada yang nangis. Senang. Kenapa kok punya nangis. Lu senang. Gak tentang lagi. Enggak tentang lagi. Gak punya omah. Omahnya cilik. Makin omong. Lu nangis. Itu bisa nangis. Senang. Dan itu hanya dibahami. Oleh kakak kelasnya. Yang paham. Yang berpengalaman. Menangis. Maka tiap kamar. Di anak putih itu. Ada delapan. Ada sembilan. Ada tujuh. Yang momong. Kalau satu dua. Di antara mereka. Ada yang agak jujur sedikit. Ya wajar namanya orang. Misalnya. Rodok nyentak didik. Rodok ngompen didik. Bisa jadi memang dia. Judes. Bisa jadi yang putra-putra. Dengan agak lemes. Ayo cepat-cepat-cepatan. Lemar. Ayo cepat. Jamaah terbatas. Sekolah terbatas. Dan cepat. Semua serbat-cepat. Para bapak. Kita semua. Bisa lari. Bisa lari. Tapi kita belum pernah. Mendapatkan piala. Dari lari. Kenapa? Karena kita gak pernah melatih. Dan kita juga. Kalau kita kaya. Bukan karena lari. Tapi memang tidak pernah. Melatih. Tapi ada orang yang kaya. Terkenal di dunia. Karena lari. Bukan lari. Sampai berkilau. Lari 100 meter. Itu membuat. Kaluis. Terkenal di dunia. Dan kaya. Hanya lari 100 meter. Itulah sebabnya. Anak kita hebat. Tapi kalau kita tidak pernah melatihnya. Anak kita tidak pernah. Benar-benar menjadi hebat. Dan rumus menjadi hebat. Itu bukan karena kecerdasan. Kecerdasan itu hanya 20 pulisan. Oleh karena itu. Kalau bapak ibu. Mendapatkan anak. Dan nilainya matematika itu. 100. Dan kebuah. Anakku itu. Sudah dikunci. Hanya sekitar 20 persen. Kecerdasan itu. Yang membuat sukses anak. Yang 80 persen. Kesuksesan itu. Rata-rata. Oleh daya. Daya tahan. Lihatlah ya Pak. Jogowi ini. Kalau cedah. Dikritik. Kalau itu. Dah ludes. Dia memiliki daya tahan. Di lok lewong. Dikritik orang. Macem-macem. Lihat tampung. Dianalisa. Dengan perlu kesabaran. Daya tahan. Karena kita dilatih. Daya tahan. Jadi ini disadari semua. Kalau cepat-cepat. Antri itu Pak. Antri. Itu di Jepang. Itu budaya antrinya luar biasa. Di sini juga begitu. Ke kantin itu ada antrian. Itu melatih kesabaran. Melatih tentang proses. Orang berhasil. Itu orang kau yang godok nih. Saya ingin digodok. Menit berikutnya langsung bisa dimakan. Orang sukses itu harus melewati. Naik turunnya ke jubat. Bahkan untuk satu sukses. Harus melewati. Seket kedagalan. Ketika gagal. Pengrong puluh. Sudah mundur. Akhir. Takdirnya awak. Yowis. Selesai. Tapi anak ini. Kita latih. Jatuh. Bangun. Kejak. Bangunnya jam telur. Bapak yang gak biasa di rumah. Anakmu mungkin rokok ya. Jam telur tadi. Awalnya juga susah. Tapi kalau jenengan ngamati jam telur. Rame nih ibu. Seneng ya masya Allah jam telur. Weng. Weng. Saya itu pengen bangkok. Ece gak iso. Wes. Mek. Bila kebelan. Weng. 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 Masya Allah. Mereka seneng. Di satu dua yang nangis. Kalau ngolo. Rata-rata. Dan itu dilakukan setiap hari. Mereka terus berlatih. 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 Untuk meningkatkan gaya tangan tadi. Agar dia bisa berlatih kau. Berlatih. Terima kasih.